Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kanyoni Hai semuanya, kembali bersama Viany dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah poster infografis membahas mengenai Pancasila Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian masuk ke bagian search, kalian cari aja A4 dokumen Di sini ada tulisannya A4 dokumen 210 x 297 mm Teman-teman bisa klik aja satu kali di sini Setelah teman-teman klik, kalian akan melihat tampilan kayak gini teman-teman Kalian bisa scroll aja, terus kalian klik aja create a blank document Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik satu kali, kemudian kalian klik di bagian sini Klik tanda tambah, aku akan pakai warna gradient Jadi kita nggak akan pakai warna solid color ya teman-teman Untuk warna pertamanya, kita ganti dulu kode hexnya menjadi Kemudian untuk warna yang kedua Kemudian tambahkan lagi satu warna Kode hexnya Setelah itu, teman-teman bisa pilih aja style mana yang mau kalian pakai di dalam gradientnya Aku akan pakai yang linea gradient 180 derajat Yang gradasinya seperti ini ya teman-teman Setelah itu, kalian bisa masuk ke bagian elemen Di sini kita akan cari yang namanya gradient lagi Kita klik grafik, kita pilih yang ini Karena di sini warna merah, kita ubah dulu jadi warna putih pada kedua bagiannya Kemudian kalian perbesar Taruh di bagian tengah Kemudian klik flip vertical Jadinya seperti ini ya teman-teman Setelah teman-teman mengganti warna latar belakang desainnya teman-teman Selanjutnya, kita akan klik hex Kemudian kita klik at the heading Teman-teman bisa tuliskan terlebih dahulu Mengenal Kita ubah dulu menjadi uppercase Supaya dia kapital semua Setelah itu kita ubah fontnya Di sini aku akan pakai Lilitha One Kita pilih yang ini Kita ubah dulu warnanya Jadi 8, 4 1, F 2, 4 Kemudian teman-teman klik efek Kita aktifkan yang outline Kita atur thicknessnya sampai mentok ya teman-teman 200 Terus colornya kita ubah jadi warna putih Teman-teman bisa perbesar teksnya Kemudian kalian scroll di bagian efeknya Sampai kalian melihat yang curve ini Teman-teman klik aja curve-nya Cuma kalian turunin intensitas ke lengkungannya Turunin aja menjadi 10 Setelah itu kalian pindahkan ke area atas Pastikan teks kalian ada di daerah tengah Kemudian kalian copy paste Di sini kita ganti Pancasila Kita taruh di bawahnya ya teman-teman Kalian bisa selek kedua bagian teks Kemudian kalian klik group Untuk bagian judulnya sudah aku masukkan Selanjutnya teman-teman bisa klik at the subheading Teman-teman bisa masukkan aja kalimat pembuka Sebelum kalian masukkan informasi yang berkaitan dengan Pancasila Pada video kali ini aku akan masukkan informasi Mengenai sebenarnya kalau hari Pancasila ini Itu baru diresmikan pada tanggal 1 Juni Oleh Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2016 Kita tulis dulu ya kalimatnya Kita ubah dulu fontnya Di sini aku akan pakai Balsamic Suns Yang ini ya teman-teman Next Untuk warna fontnya aku akan kasih warna hitam aja Supaya kelihatan jelas teksnya Kita ubah menjadi dua baris Kemudian kita perkecil Dan kita pindahkan ke area tengah Selanjutnya aku akan masuk ke bagian elemen lagi Di sini kita masukkan aja elemen Garuda Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih yang ini Pastikan Garudanya itu berada di daerah tengah Setelah itu kalian klik lagi elemen satu kali Di sini ada line and shape Teman-teman bisa pilih aja yang bentuknya kotak Kita ubah dulu jadi warna putih Selanjutnya kalian aktifkan border style Aku akan pilih yang garis putus-putus Untuk border weightnya aku turunin aja jadi tiga Kemudian aku ubah warna bordernya jadi warna merah Tarik dulu dari ujung sampai ujung Kemudian klik position backward Jadi Garudanya ini berada di tengah-tengah dari kotak yang sudah kita insert Oke deh teman-teman Di sini akan ada dua sisi informasi Di sebelah kanannya aku akan menjelaskan mengenai butir Pancasila Sedangkan di sebelah kirinya aku akan menjelaskan mengenai burung Garudanya Kenapa sih ada sayapnya, sayapnya ada berapa banyak Terus maknanya apa Jadi kita mau tulisin itu semua Tapi sebelum kita masukkan informasinya Teman-teman klik dulu lagi aja yang bentuknya kotak Di sini kita masukkan dulu informasi apa Yang pertama Makna burung Garuda Kita ubah fontnya dengan balsamic suns Untuk warna kotaknya kita ubah juga jadi warna merah tua Untuk teksnya berarti warna terang Warna putih aja ya teman-teman Kita perkecil Kemudian kita taruh deh di sudut kiri Kemudian kalian copy paste Taruh di sebelah kanan Butir Pancasila Oke deh Jadi ada dua bagian subjudulnya Selanjutnya teman-teman bisa klik teks Kita klik aja at the subheading Kemudian teman-teman bisa masukkan informasi mengenai makna burung Garudanya 17 jumlah bulu sayap Yang artinya tanggal proklamasi Kemudian 45 jumlah bulu leher Yang artinya tahun proklamasi Selanjutnya 19 jumlah bulu kaki Yang artinya tahun proklamasi lagi Dan yang terakhir 8 jumlah bulu ekor Yang artinya bulan proklamasi Ada 17, 45, 19, dan juga 8 Selanjutnya teman-teman ubah dulu jadi balsamic suns Terus kita klik list Dan kita perkecil Supaya daerah informasinya terbagi menjadi dua Yang pertama nih 17 jumlah bulu sayap di area atas Dan di bawahnya baru penjelasannya Tanggal proklamasi Kita kasih rata kiri Kemudian kita perkecil Taruh seperti ini Next teman-teman bisa pilih aja di area tanggal proklamasi Tahun proklamasi Bulan proklamasi Terus kalian ubah warnanya jadi warna merah Jadi untuk tulisan 17 jumlah bulu sayapnya warna hitam Tanggal proklamasinya warna merah Sip, sudah selesai Selanjutnya di sisi sebelah kanan Aku akan tuliskan aja butir-butir Pancasila Ayo, siapa diantara teman-teman yang belum hafal Kita tulisin bareng-bareng ya Kita klik lagi atas of heading Tuliskan dulu Poin pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Adil dan Berada Tiga Persatuan Indonesia Empat Rakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nah, teman-teman bisa ganti dulu Fontnya menjadi Balsamic Suns Kemudian kita klik lagi yang list Tapi teman-teman klik Satu kali lagi Biar dia berubah Jadi numbering Terus kalian kasih deh Rata kiri Kita perkecil dulu Area teksnya Supaya dia muat di area Kanan ini ya Teman-teman Nah, seperti ini Kita perkecil Dan kita masukkan Ke Dalamnya Teman-teman bisa atur lagi Aja besar kecil Dari teksnya Kalian ya Oke deh teman-teman Untuk informasi yang Pertamanya Sudah selesai Kita masuk ke Informasi yang kedua Informasi yang kedua ini Aku mau bahas tentang Timeline Pembentukannya Pancasila Dari awal Pembentukannya BPUPKI Sampai akhirnya Pancasila ini Direvisi lagi Menjadi rumusan Pancasila Dan akhirnya Menjadi bagian Dari dasar UD1945 Kita bahas dulu Dengan timelinenya ya Teman-teman Sebelum kalian bahas Ada baiknya Teman-teman bisa cari Dulu aja Informasinya Lewat Wikipedia Artikel Youtube Atau mungkin Kalian baca dulu nih Buku sejarah Sebelum kita bahas Mengenai timeline Peristiwanya Disini aku mau ajak Teman-teman Untuk desain dulu Area latar belakang Desainnya kita Supaya gak kesannya Polos banget nih Teman-teman bisa Masuk aja ke elemen Kita cari Set Titik 2 N Huruf kecil AFC AFC Nya huruf besar Kemudian 43 Q Dalam huruf besar G Dalam huruf kecil G G Dalam huruf besar X Dalam huruf besar Dan juga 8 Klik Enter Jangan dikasih spasi ya Teman-teman Kemudian Klik Grafik Disini ada Beberapa gambar-gambar Icon yang berkaitan Sama Indonesia Dan juga Tersedia di Canva Free Kalian bisa atur aja Posisinya Sesuai keinginannya Kalian Warna ungunya Kita ganti aja Dengan warna Merah Tua Yang udah Kita pake Di dalam Desainnya kita Oke deh Teman-teman Untuk bagian Bangunannya Sudah aku Inputkan aja Seperti ini Next Teman-teman Bisa cari Yang namanya Cloud Kita pilih aja Yang ini Yang gratis Kalian bisa atur Tata letaknya Timpakan aja Seperti ini Kemudian Select Semua bagian Cloudnya Klik Position To back Kemudian Kalian copy Pasti lagi Kita geser sedikit Klik To back Dan kita Turunkan Transparansinya Jadinya Sekitar Lima puluhan Aja gitu ya Teman-teman Next Kalian klik lagi Elemen Di bagian depan ini Kita akan Masukkan Kotak lagi Tapi Disini kita Ubah Jadi warna Merah Gelap Teman-teman Taruh di bagian Bawah Taruh seperti ini Kita tarik Supaya Dia ada Groundnya Teman-teman 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 bisa cari Element Grass Kita klik Grafik Teman-teman bisa pilih aja Yang paling pertama Kita atur Taruh di sini Copy Paste Taruh lagi Di sebelahnya Baru deh Kita masuk Ke penjelasan Timeline-nya Tapi Teman-teman Supaya lebih gampang Kalian klik aja Add page Disini baru Kita mau Desain Si timeline-nya Yang pertama Kita akan klik Element Kemudian Kita akan masuk Ke line and shape Kita pilih Yang line Teman-teman bisa ubah dulu aja Jadi warna putih Kemudian kalian tarik Dari ujung Ke ujung Kalian juga bisa atur Line weight-nya ya Sesuai keinginannya kalian Next Teman-teman bisa Scroll Kalian klik Di bagian Shape bulat Kita perkecil Taruh disini Kita ubah dulu Shapenya jadi warna putih Kalian bisa Copy paste aja Si bulatan ini Menjadi 5 bagian Next Teman-teman akan Masukkan informasi dulu Yang pertama Kita akan buat Selang-seling ya Teman-teman Yang kesatunya disini Yang keduanya Di atas Yang ketiganya Disini Yang keempatnya Di atas Kelimanya Di bawah lagi Supaya apa Kok gak dijadiin Satu aja Di bawah semua Supaya Informasinya bisa Muat teman-teman Teman-teman bisa Kembali lagi aja Ke page pertama Disini kita copy dulu aja Shape yang ada disini Copy Kemudian kita pastikan Ke page kedua Kita perkecil dulu Kemudian Teman-teman bisa Masuk ke bagian Element Kalian scroll Sampai kalian melihat Yang tulisannya Frames Klik see all Disini Teman-teman bisa Search aja Film Kita pilih dulu ya Frame yang mau Kita pakai Jadi Selain teks informasinya Aku juga akan Masukkan Gambar Atau foto Yang berkaitan Dengan peristiwa Sejarah tersebut Supaya jadi Lebih hidup aja Ada timeline-nya nih Oh kelihatan jelas nih Ini lagi sidang Ini lagi pidato Dan lain-lainnya Yang pertama Aku taruh disini Oke Kita buat dulu Lebih panjang Tuntun juga bisa atur Corner rounding-nya Sesuai keinginannya Kalian Masukkan deh Teks Disini kita klik Teks Kita klik At the spreading Masukkan informasi Yang pertama Informasi yang pertama Aku akan masukkan Mengenai 1 Maret 1945 BPU PKI Dibentuk Dan KRT Rajiman Video Diningrat Ditunjuk Jadi Ketuanya Kita ubah dulu ya Fontnya menjadi Balsamic Suns Setelah itu Warna teksnya Aku mau pakai Warna merah tua Kita ubah Kita masukkan Kedalam Shape-nya Setelah itu Kalian bisa Copy-paste aja Shape dan teksnya Kalian pindahkan Ke atas Baru deh Tuntun bisa Tulisin dulu Apa informasi Masing-masing Timeline Yang kedua Tanggal 28 Mei Sampai 1 Juni 1945 Sidang Pertama BPU PKI Mohamed Yamin Dan Supomo Merumuskan Lima Dasar Untuk timeline yang ketiga Kita masukkan juga 1 Juni 1945 Pidato Spontan Lahirnya Pancasila Dibentuknya juga Panitia 9 Untuk Merumuskan Kembali Pancasila Masukkan ke dalam kotaknya Kemudian kotak yang keempat Kotak yang keempat 22 Juni Tahun 1945 Rumusan Pancasila Menjadi Piagam Jakarta Kita kasih rata kiri Supaya dia lebih bervariasi Dan yang terakhir 18 Agustus 1945 Rumusan Pancasila Dimasukkan Ke UUD 1945 Dan Sah Menjadi Dasar Negara Dalam Sidang PPKI Setelah teman-teman Masukkan Informasi Informasinya Baru deh Teman-teman Balik lagi ke Elemen Kalian masuk lagi Ke frame Kalian pilih aja Bingkai mana Yang mau kalian pakai Untuk memasukkan Foto dokumentasinya Kalian boleh pilih aja Sesuai Keinginannya Kalian Baru Teman-teman Bisa masuk Ke Google Terus kalian download Aja Informasi Informasi Foto Yang ada Tersedia Di Wikipedia Ataupun Di Google Terus Tara Untuk Timelinenya Sudah selesai Teman-teman Cuma Untuk Menghindari Ada Kesalahpahaman Diantara Teman-teman Yang merasa Oh ini Dan ini Informasi Yang pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Gimana nih Supaya Orang Tidak Salah Paham Caranya Adalah Yang pertama Teman-teman Bisa pakai Number Kalian bisa Cari aja Dari elemen Number Terus kalian masukin deh Numbernya Di masing-masing Kota Terus Cara yang kedua Kalian bisa Pakai yang namanya Line and shape lagi Kita masukin aja Line disini Ujungnya Kita sambungin dulu Kedalam Bulatannya Kemudian Yang kedua Kita sambungin Kedalam Fotonya Klik position To back Jadinya Kayak gini Lakukan hal yang sama Kedalam Kedalam Informasi Informasi Lainnya Nah Kalau seperti ini Timeline-nya kita Sudah benar-benar Selesai Teman-teman bisa Select dulu aja Semua bagian Elemennya kalian Yang ada di Timeline ini Kemudian Klik group Baru deh Kalian pindahkan Informasinya Ke page Pertama tadi Kalian bisa Geser Atau kalian Cut aja Terus kalian Pastikan Ke halaman pertama Jadinya Kayak gini Teman-teman bisa Atur aja Tata letak Dari masing-masing Elemen tadi Lagi Kayak disini nih Ini terlalu Mepet ke bawah Gak bagus ya Teman-teman Jadi kita harus Rearrange Dulu Oke deh Teman-teman Disini aku Sudah kembali Rearrange Elemen-elemen Yang ada Di dalam Desainnya kita Selanjutnya Teman-teman bisa Copy paste aja Text yang ada Di bagian judulnya Kalian copy paste aja Dua-duanya Kalian perkecil Terus kalian Taruh deh Di sudut Kanannya Disini Kita tulisin dulu Timeline Pancasila Gitu ya Ada judulnya ya Teman-teman Tadi Kita tulisin Di atas Butir Pancasila Makna burung Garuda Nah disini Kita tulisin Timeline Pancasila Untuk bagian elemen Utama dari Infografisnya Sudah selesai Teman-teman Selanjutnya Kita akan Masukkan beberapa Elemen Untuk menghias Daerah Desainnya kita Lagi Teman-teman bisa Klik elemen Yang pertama Kita akan cari Aja bird Kita klik Grafik Teman-teman bisa Pilih yang ini Kita perkecil Kita taruh Di daerah sini Kali ya Kita ganti Jadi warna putih Selanjutnya Di daerah atas Aku mau kasih Bendera Indonesia Jadi kita cari Kita cari aja Indonesian flag Kita pilih yang ini Teman-teman Yang menggantung Di tali Warna benderanya Ini kita ganti Dulu jadi Warna merah putih Kita rotate Copy paste Kita rotate Lagi Dan yang terakhir Aku mau masukin Gambar orang Indonesia Yang ada di sini Dan juga di sini Teman-teman bisa cari aja Cute Organic Indonesian Kita pilih yang ini Kita taruh di Sebelah kiri dulu Kita ubah Warna bajunya Jadi warna Merah Kemudian Kita pilih yang ini Sama Seperti sebelumnya Kita perkecil dulu Kita ubah Warna bajunya Jadi warna Merah juga Atau warna putih Juga boleh ya Teman-teman Kalian juga boleh Pilih sesuai Keinginannya kalian Kalau seandainya Teman-teman sudah Selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik Download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian mau Posting secara Digital Tapi kalau misalkan Teman-teman mau cetak nih Jadi poster Di mading sekolahan Kalian Kalian bisa klik aja Download Sebagai PDF print Kemudian kalian download deh Lebih bagus lagi Kalau color profilnya Yang CMYK Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin poster infografis Sederhana mengenai Pancasila Di sini ada Tiga poin utama Yang aku ambil Yang pertama Tentang makna Burung Garudanya Yang kedua Butir Pancasilanya Dan yang ketiga Timeline sejarah Pembentukannya Dari Pancasila tersebut Yuk teman-teman Aku tunggu Hasil desainnya Teman-teman juga ya Kalian boleh Ubah informasinya Sesuai keinginannya Kalian Tag aku Hasil karyanya Kalian Di Instagram story Dengan hashtag GokanFashion Dan mention aku Di At Kanioni C-A-N-I-O-N-G-nya Dua Thank you semuanya Yang sudah menonton Tutorial hari ini Kalau kalian ada Request tutorial Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.